Oke, jadi kamu nanti disitu standing ya, standing gak perlu tinggi-tinggi belajar aja, nanti saya bayar sama sebelah ya, so, mulai, gak apa-apa belajar Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya di meber channel, oke, kali ini saya akan mencoba mengasih tutorial bagaimana cara mengganti CDI Mio lama menggunakan CDI Sogun ya, biar tarikannya lebih joss, oke, lanjut aja, kita eksekusi, ini CDI nya ada di belakang, kita cabut aja CDI nya, kita kutusin kabelnya, dan lanjut eksekusi Jangan disakit Nah, lanjut teman-teman nih, perhatikan ya, nah ini, kalian jangan terpaku sama warna kabar, saya tekankan ya, supaya lagi kalian terpaku sama posisinya aja, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, nah yang ini kosongkan ya, ini gak dipakai ya, yang nomor 4 nya Nomor 1 ini kita masukkan ke masa, warnanya, kalau di Mio itu masa, itu ground, itu warna hitam Nah, nomor 1, nomor 2 nya warna pink, kita masukkan ke pulser loh ya Pulser warna putih, lere, strip, hijau, biru ya Nah, kalau di Mio itu putih, strip, biru ya, nomor 2 ya Dan yang nomor 3 ini, warna coklat, kita masukkan ke kuil Mengarah ke kuil ya, warna oranye ya Jadi nomor 3 itu warna oranye ya Ini warna oranye Yang nomor 4 kosong, nah ini nomor 5, kita masukkan ke 12 volt Harus positif ya, keluar dari kunci kontak itu, dari Mio itu warna coklat ya Oke, nah satu lagi kuncinya, kalau di Mio kan ada 2 pulsernya tuh Nih, yang warna putih, lere, strip, merah itu kita sambung sama ground aja Sama ground, masa ya, body Nah, kita tempel aja sama masa mana Itu yang putih, strip, merah ya Nah, seperti itu Oke, lanjut sama merobah titik pulsernya Nah, pick up-nya ya, kita buka magnetnya Ada yang harus dirubah ya Oke, lanjut Jangan lupa like, comment, and subscribe 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 Ini pemotongan yang saya lakukan Simak ya Nah, pemotongan yang saya lakukan ini Seperti ini Jadi, prinsipnya seperti ini Nah, ini kan tonjolan magnet Mio itu panjang ya Ini sekitar 5 cm ini Panjang Jadi, kita potong Bagian depannya dan bagian belakangnya Yang bagian depannya seberapa panjang dipotongnya Kita menggunakan busur ya Untuk mengukur derajatnya Ini TMA-nya titik mati atas Tandanya di sini Berarti piston ada di atas ya Nah, sedangkan tonjolan pulsernya sendiri Ada di sini Saya sudah tandai nih Nah Berarti biasanya rata-rata 15 derajat ya Untuk motor standar 15 derajat Dan saya ambil dulu 10 derajat ya Jika kurang Saya akan tambah lagi sampai 15 derajat Ini titik pulsernya di sini Kita ukur dulu menggunakan busur Nah, ini busurnya Busur anak SD Ini titiknya Di sini Kita ukur dulu Kita mau coba dulu Ambil 10 derajat aja Nah Ini 10 derajat Berarti Sebelah sini ya Kita tandain Sebelah sini Berarti yang diambilnya Segini Jadi kita ambil Sekitar 5 milian lah Kita habisin ya Kita coba dulu Dan untuk Panjang pulsernya sendiri Saya menggunakan 14 milimeternya Nah, kelihatan tuh Tuh 14 milimeternya 14 milimeternya Nah, untuk Tonjolan magnetnya Untuk Pick upnya sendiri 14 milimeternya Harus pas teman-teman Jangan sampai lebih ya Nah Itu Pas 14 milimeternya Nah, teman-teman Jadi Yang depannya Ini kita potong Sekitar 5 milimeter Kurang lebih Karena kita Ngambil 10 derajat dulu ya Tidak langsung Ke 15 derajat Dan Ininya Dipasin 14 milimeternya Belakangnya Kita habisin lagi Nah, seperti itu Kalau teman-teman Tidak mau Ngeruksak Tonjolan Ininya Karena ini Sudah Tanggung Rusak Teman-teman Bisa tambahin Disini aja Platnya Nanti Digeserin Aja Jadi Kita Nggak Perlu Merubah Pulsernya Oke Seperti itu Pemotongannya Nah, ini Kita coba dulu Pakai CDI Aslinya Ya Magnetnya Sudah Kita potong Sudah Pasang Kita Pakai CDI Mio Seperti Apa Hidupnya Benternya Apa Jadi Kalau teman-teman Pengen Merubah Jangan Jangan Lupa Kalau Yang tadi Yang tadi Dari Sananya Nah, kalau Pakai CDI Mio Aslinya Kayak Gini Oke, lanjut Kita pakai CDI Yang Udah Kita Robah Itu Pakai Sogun Nah, ini Kita Robah Pakai Sogun Oke Lanjut Yang Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati